Informasi berikutnya, gelombang tinggi memutus jembatan bekas termaga di Sukabumi, Jawa Barat. Tiga orang pemancing yang sedang melintasi jembatan terhantam gelombang dan jatuh ke laut. Sementara itu akibat dihantam gelombang tinggi, sebuah rumah makan di daerah Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat, Ambruk. 15 orang pelajar yang sedang makan menjadi korban. Video amatir warga ini merekam jembatan bekas termaga di Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat saat diterjang ombak pada Rabu pagi. Dalam video terlihat, tiga orang pemancing terjatuh dan tergulung ombak besar. Akibat kejadian ini, ketiganya dilaporkan hilang dan sampai Rabu sore belum ditemukan. Sementara itu di seberang jembatan terdapat 71 orang pemancing yang terjebak dan terisolasi. Kejadian ini bermula ketika gelombang tinggi menghantam jembatan bekas termaga pasir besi yang sudah tak terpakai. Kondisi jembatan yang sudah usang membuat bagian tengah jembatan putus hingga tak bisa dilintasi. Kondisi gelombang tinggi membuat petugas di pos Basarna Sukabumi belum bisa mengevakuasi 71 orang yang terjebak maupun mencari tiga pemancing yang hilang. Yang menyebabkan terputusnya jalur akses dermaga PT SBP dan menyebabkan 74 orang menjadi korban. Di antaranya 71 korban terisolir di dermaga dan tiga orang hingga saat ini masih dalam. Sementara itu sebuah rumah makan di kawasan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu siang diterjang ke lombang tinggi hingga mengakibatkan bangunan rumah makan ambruk. Sebanyak 15 pengunjung yang merupakan pelajar SMA pun terjun bebas ke laut dan menderita luka-luka. Dari 15 orang korban yang terjebur ke laut, 4 orang di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit Seman Padang karena menderita luka parah pada bagian tangan dan kaki. Sementara 11 korban lain menderita luka ringan dan dirawat tipus kesmas Bungus. Pasca kejadian polisi langsung memasang garis polisi di lokasi rumah makan yang ambruk.